Intro Dinas Sosial Pangkep kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkep melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan Pangkep. Kegiatan berlangsung di lantai 3 gedung setda Pangkep, Rabu 7 Juli 2021. Kepala Dinas Sosial Pangkep Haji Najemiyah menjelaskan kegiatan ini pengelolaan data fakir miskin yang tidak valid. Kegiatan ini selain dihadiri di seduk capil, juga diikuti operator 6NG, PKH, dan TKSK. Lebih lanjut, ia menjelaskan ada 43.000 data yang harus divalidkan. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pengelolaan data yang tidak valid ya Pak. Kami bersama-sama dengan Dinas Sosial Prevensi dan operator ya Pak, operator SDG dari Kabupaten Merong. Kami juga bersama dengan Dekcapil untuk memadankan data tersebut. Karena yang data tersebut adalah data, ada 43.000 data yang harus kita validkan. Jadi kami Dinas Sosial Kabupaten Merong harus bekerjasama dengan Dekcapil untuk memadankan data tersebut yang 43.000. Kenapa tidak padat? Ada beberapa hal yang melibatkan sampai data tersebut tidak padat. Ada karena niknya yang bermasalah, ada karena nama yang sama dan lain sebagainya. Apakah di dalam 43.000 tersebut sudah ada orang yang telah meninggal. Namun datanya masih tidak ada. Itulah kami harus kerjasama dengan Dekcapil. Dalam kerjasama ini kami mengundang 130 peserta. Itu dari operator SDG dari Dekcapil, 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 Dekcapil. Senada dengan itu, PLT Kepala Disduk Capil, Ahmad Dian, mengatakan kita ini bertujuan guna mempadankan data yang belum akurat. Disduk Capil katanya akan selalu mendukung langkah penyajian satu data. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Bukadis, bahwa tujuan kegiatan kita hari ini bagaimana mempadankan data-data terkait mengenai bantuan sosial yang selama ini masih katakanlah belum terkulat. Jadi kami tentu dari Dekcapil, 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 Dekcapil. Dekcapil, 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 D Sulawesi Selatan, Pangkep TV